Rempah ini mudah didapat, mudah diolah, dan mempunyai rasa yang pedas di mana rasa pedas tersebut dikarenakan oleh sing nyawa yang bernama Zinggerol. Salam sehat, selamat datang di Dr. Ferry TV bersama saya Dr. Ferry Juliawan. Di channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan, sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah teman-teman men-subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah men-subscribe channel ini. Welcome to Dr. Ferry TV. Bahan rempah ini sering sekali digunakan sebagai salah satu bahan dalam pengobatan tradisional, teman-teman. Jadi sudah tidak asing lagi. Rempah ini mudah didapat, mudah diolah, dan mempunyai rasa yang pedas, di mana rasa pedas tersebut dikarenakan oleh sing nyawa yang bernama Zinggerol. Memiliki nama ilmiah Zingiber Oficinal, teman-teman lebih mengenalnya dengan nama populer, yaitu jahe. Merupakan jenis rempah yang berasal dari Asia Tenggara. Jahe merupakan bahan rempah yang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi kalau kita berbicara masalah jahe, pasti terbesar di jahe dalam pikiran kita adalah jahe bermanfaat untuk kesehatan. Kandungan jad antioksidan yang terkandung dalam jahe seperti sogaol, gingerol, dan gingerones memberikan manfaat yang baik sekali untuk kesehatan tubuh. Selain jad antioksidan tersebut, jahe juga mengandung beberapa vitamin seperti vitamin C, vitamin D, vitamin B12, lalu juga mengandung jad besi, kalsium, magnesium, dan berbagai macam nutrisi lainnya. Berdasarkan kandungan nutrisi yang terkandung dalam jahe, maka jahe dapat memberikan manfaat yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat jahe yang harus teman-teman tahu adalah jahe dapat membantu meringankan gejala atau meningkatnya asam lambung atau yang sering disebut dengan sakit emah. Sakit emah dalam istilah medis disebut dengan dispepsia, yaitu suatu kondisi timbulnya rasa penuh, rasa tidak nyaman, dan rasa panas disertai dengan gemung. Gejala tersebut biasanya muncul atau terjadi beberapa saat setelah selesai makan, teman-teman. Sakit emah atau dispepsia disebabkan oleh infeksi bakteri helicobacter pylori, pemakaian obat-obatan seperti anti-implamasi non-steroid. Sakit emah atau dispepsia dapat menyerang segala usia, baik muda maupun orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Ada beberapa faktor resiko penyebab terjadinya dispepsia, yaitu seperti saya katakan tadi di awal adalah infeksi bakteri helicobacter pylori, makan yang terlalu cepat, konsumsi makanan berginyak dan pedas, dan konsumsi kafein dan soda. Manfaat jahe untuk mengatasi sakit emah telah didukung oleh berbagai macam studi atau penelitian. Studi tersebut adalah studi yang berjudul jahe sebagai anti-usrogenic. Studi tersebut memberikan kesimpulan bahwa jahe mengandung gingerol, gingerones, flavonoid, acetone, metanol, dan minyak ansiri yang mempunyai manfaat untuk melindungi lambung dan sebagai anti-usrogenic. Lalu studi berikutnya, studi yang berjudul efek pemberian ekstrak jahe terhadap gambaran histopatologi lambung tikus wistar yang diinduksi oleh asam asetan. Studi tersebut menyimpulkan bahwa pemberian jahe setelah lambung diinduksi dengan asam asetan masih menunjukkan adanya gambaran histopatologi gastritis. Namun tidak terdapat gastritis erosif akun. Bagaimana cara membuat atau mengolah jahe menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk mengurangi gejala asam lambung? Yang pertama, siapkan dua rimpang jahe. Lalu bersihkan jahe tersebut dengan dicuci menggunakan air bersih. Setelah dicuci bersih, pare tersebut diparut, teman-teman. Lalu hasil parutan tersebut direbus dengan menggunakan lima gelas air. Biarkan sampai mendidih. Lalu dituang hasil rebusan tersebut dengan menggunakan saringan atau disaring, teman-teman. Tunggu sampai hangat, boleh teman-teman tambahkan madu secukupnya. Siap diminut, satu sampai dua kali sebelum makan. Sambil terus diobservasi keadaan gejala asam lambungnya, teman-teman. Nah, asam lambung atau dispepsia, teman-teman, selain disebabkan oleh faktor-faktor yang terlakses sebutkan tadi, dapat juga disebabkan oleh kecemasan atau ansietas, teman-teman. Makalah, maka muncullah istilah gastritis et causa ansietas. Jadi, gastritis yang disebabkan oleh sakit masak. Nah, untuk pembicaraan tersebut, teman-teman, bisa menonton video saya di yang berjudul seperti ini, teman-teman. Nah, disana dijelaskan bagaimana, apa hubungannya antara kecemasan dengan gerd atau kecemasan dengan gastritis, teman-teman. Silahkan menonton. Demikian, informasi yang bisa saya sampaikan mengenai manfaat jahe merupakan bahan lempah yang sudah sangat populer sekali dan mempunyai manfaat yang baik dalam meredakan gejala asam lambung. Saya berharap, informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa berikan tanda like sebanyak-banyaknya. Lalu, bantu saya kembangkan channel ini, agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus memberikan informasi kesehatan buat teman-teman semua. Dan yang terpenting, channel ini bisa membantu dan menolong teman-teman semua, terutama dalam bidang kesehatan. Caranya, hanya menekan tombol subscribe sehingga teman-teman bisa bergabung di komunitas Dr.Vet TV, sharing, request, bertanya. Dan saya akan berusaha memberikan jawaban yang terbaik buat teman-teman semua. Lalu, nyalakan lonceng notifikasinya ya, sehingga teman-teman tidak akan pernah terlambat mendapatkan informasi kesehatan melalui channel ini. Setelah ditonton, di-share sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman kita boleh menikmati video ini dan mereka boleh mendapatkan manfaat yang baik setelah mereka menonton video ini. Terima kasih, teman-teman. Tetap setia, tonton terus Dr.Vet TV karena melalui channel ini teman-teman bisa memperoleh banyak informasi kesehatan. Sehingga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih sehat dan lebih cerdas. Tetap semangat, salam kesehatan. Terima kasih, teman-teman.